Pemerintah akan memperbarui kebijakan penerapan PPKM di Jawa Bali yang masa perpanjangannya berakhir hari Senin ini. Seperti kita ketahui melalui PPKM, pemerintah kini telah berhasil menekan laju lonjakan penularan COVID-19 yang sempat memasuki masa kritis pada bulan Juli lalu di mana angka penularan sempat mencapai 56.000 kasus per hari. Meski demikian, angka kini sudah mulai melandai dan sejumlah pihak berharap agar pemerintah jangan terlalu terburu-buru membuka lebar keran pelonggaran aktivitas masyarakat karena pandemi belum berakhir. Terlebih lagi, berbagai varian baru COVID-19 kini mulai bermunculan. Artinya, kita semua berharap Indonesia tidak kembali terjatuh ke lubang yang sama seperti yang terjadi saat badai COVID-19 varian Delta melanda. Pemirsa, untuk membahas hal ini, kami telah terhubung bersama Windu Purnomo, epidemiolog dari Universitas Air Langga. Selamat sore Pak Windu, apa kabar? Selamat sore Mas, Mas Doni. Salam sehat Pak Windu. Habar baik, Alhamdulillah. Ya, Pak Windu, kita bersyukur ya, ini angkanya sudah mulai melanda. Apakah ini bisa jadi sebuah patokan bahwa kita mulai melonggarkan aktivitas masyarakat? Komentar Pak Windu. Ya, jadi tren untuk Indonesia secara umum ya, akan memang membaik ya, membaik. Jadi, level dari hasil asesmen situasi dari Kementerian Kesehatan, itu juga menunjukkan bahwa banyak daerah yang mulai turun. Ya, jadi sekarang di Indonesia tinggal tiga provinsi yang levelnya masih empat ya, termasuk untuk Jawa Bali ya. Bali sendiri, provinsi Bali masih level empat. Nah, dan ini yang kita harus segera turunkan ya, karena secara umum memang membaik. Cuma kita harus hati-hati ya. Misalnya contoh positivity rate ya, ini kan untuk Indonesia sudah 6,62 persen dalam seminggu sampai hari kemarin. Itu kan luar biasa bagus ya, penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya yang kita pernah di atas 30 persen, 20 persen. Kemudian sekarang sudah 6,62 persen, mendekati batas WHO yang 5 persen, ya kurang 5 persen. Cuma yang harus kita perhatikan, sebetulnya testing kita ini juga tidak bagus-bagus amat. Jadi artinya, tetap bahwa apa yang kita laporkan setiap hari itu untuk kasus harian ya. Kasus harian kan seminggu, rata-rata seminggu lah ya. Karena kalau harian ya memang naik turun, terutama akhir pekan mesti turun gitu. Nah, itu masih 7 ribu sekian. Tapi 7 ribu sekian itu sebetulnya ya masih puncak dari gunung es ya. Karena apa? Karena testing kita memang belum kuat gitu. Nah, itu yang harus dikejar ya. Tapi trennya sih turun, ya bagus. Cuma kita harus mempertahankan ini dan kalau bisa makin baik dengan testing dan tracing yang makin kuat. Iya, ini yang mungkin harus dijawab Pak Windu pertanyaan terkait dengan jangan-jangan ini cuma angka PHP ya, harapan palsu. Apakah mungkin di lapangan kita upaya testing dan tracing kita yang lemah datanya, sehingga angka ini melandai. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini sehingga jangan sampai nanti masyarakat kemudian eforia, Pak Windu. Ya, tapi yang jelas kan begini ya. Ada kejadian yang tidak bisa ditipu ya sebetulnya misalnya tentang mereka yang datang ke rumah sakit. Kalau sekarang kan jelas turun kan. Jadi artinya mencari bed rumah sakit sekarang jauh lebih mudah daripada pertengahan Juli kemarin. Yang luar biasa susahnya banyak orang yang sampai meninggal sebelum dirawat di rumah sakit. Ya kan, jadi artinya itu ya. Kemudian kasus kematian pun sudah mulai menurun, meskipun relatif masih tinggi untuk Indonesia. Masih 3% case fatality rate-nya. Jadi masih 1% di atas angka dunia. Nah, tetapi paling tidak angka absolutnya turun. Ya, angka absolutnya turun. Kita kan sudah lebih jarang menerima WA misalnya sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang kemarin hampir tiap hari kita mendengar atau membaca berita duka. Nah, tetapi yang jelas untuk kasus ini jangan sampai banyak orang yang positif yang belum terdeteksi. Karena ini juga bisa menjadi bara dalam sekam. Jadi betul-betul ini harus kita cari, terus supaya kita makin aman. Karena jangan sampai nanti bara dalam sekam ini kemudian melebar lagi, menjadi api yang kemudian meningkat lagi. Jadi, pemerintah tentu bersama masyarakat harus betul-betul memerangi ini, terutama pemerintah, mengetatkan atau meningkatkan, memasifkan testing dan tracing. Tracing kita sudah makin meningkat. Banyak provinsi yang sudah lewat dari, ada beberapa kabupaten-kota yang sudah lewat dari batas minimum standar Kemenkes, yaitu 1 banding 15. Makin bagus, tetapi sayangnya ada banyak kontak kerat yang didapatkan dari tracing yang sudah lebih bagus itu, ternyata tidak lanjut ke testing. Jadi, artinya masih banyak, kurang dari 50 persen orang yang sudah didapatkan sebagai kontak kerat dari kasus-kasus positif, ternyata tidak lanjut ke testing. Ini yang harus dikejar oleh kita, supaya betul-betul penemuan kasus ini bisa kita peroleh dengan baik, sehingga mereka yang positif ini bisa kita deteksi, bisa kita kontenmen, bisa kita isolasi, sehingga betul-betul yang ada di luaran itu memang orang-orang yang sehat, sehingga kita menjadi lebih aman. Betul, Pak Windu, ini untuk angka yang melandai ini, menurut pendapat Anda harus bertahan stabil berapa lama, Pak? Sehingga kita sudah mulai confident untuk kemudian melonggarkan aktivitas masyarakat. Adakah indikator waktu yang memungkinkan kita mengukur melandainya posisi ini akan membuat pelonggaran aktivitas masyarakat, Pak Windu? Begini, kan kita sendiri kan sudah punya cara ya. Jadi artinya respon dalam bentuk kebijakan itu kan disesuaikan dengan level setiap kabupaten kota. Kalau level 4, maka kebijakan level 4, yang lebih ketat. Kalau levelnya turun ke 3, tentu kebijakannya adalah lebih longgar, sesuai dengan level 3 tadi, dan seterusnya. Nah, jadi yang penting bagi kita sebetulnya adalah gini, bahwa betul-betul penurunan kasus itu adalah penurunan kasus yang murni. Nah, murni itu adalah kalau kita mampu melakukan testing yang tinggi. Dan ingat bahwa testing kita ini sekarang didominasi oleh antigen test. Ya, antigen test. Yang antigen test ini 70% dari semua testing. Padahal antigen test itu sesungguhnya masih punya kelemahan yaitu false negative-nya cukup besar gitu. Nah, jadi artinya sebetulnya kalau bisa kita balik proporsi itu, ya, testing dari PCR lebih tinggi, lebih banyak daripada yang antigen test. Sekarang perbandingannya itu 30-70 lah gitu, 30-70. 30 PCR, 70-nya adalah antigen test. Minimal separuh-separuh, 50-50. Yang terbaik tentu antigen test lebih rendah, lebih sedikit proporsinya dibandingkan yang ini. Karena tadi false negative itu yang sebetulnya cukup berisiko juga. Kalau ternyata sebetulnya dia positif tapi dinyatakan negatif. Nah, ini dia Pak Windu. Artinya ini juga harusnya menjadi perhatian kita bersama. Karena jangan sampai kecolongan, Pak. Kita eforia, udah mulai seneng, pelonggaran aktivitas masyarakat. Ternyata kita pengalaman sempat kemarin waktu varian Delta ya masuk ke Indonesia. Di mana kita sempat kecolongan ditambah lagi dalam tanda petik kecolongan ini. Saya khawatir munculnya varian baru yang muncul di beberapa negara juga akan kembali masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak antisipasi. Bagaimana Pak Windu? Betul. Jadi kalau soal varian-varian baru yang mulai muncul ya di dunia. Karena terus terang saja kita kalau tahu ya memang namanya SARS-CoV-2 ini begitu gampang melakukan mutasi. Ya untuk mempertahankan diri sendiri memang. Memang kan virus ini kan ingin mempertahankan dirinya juga untuk tetap hidup. Ya kan? Mudah melakukan mutasi. Varian-varian baru yang muncul di luar gitu. Jangan sampai tentu masuk ke negeri kita. Tentu pintu-pintu masuk itu betul-betul harus dijaga. Ya jadi misalnya kedatangan para orang asing ya. Kalau tentu kita batasi siapa yang boleh masuk. Tentu yang boleh masuk mungkin adalah para diplomat atau mereka yang punya kegiatan yang sangat esensial. Kemudian para tenaga migran kita ya. Jadi pekerja migran kita boleh masuk. Tetapi ini yang harus dilakukan adalah karantina. Ya karantina kita itu sekarang ini terlalu lemah sebetulnya. Jadi kalau bisa karantina itu minimal 10 hari. Dan 10 hari betul-betul dilakukan di pintu masuk. Jangan kemudian hanya 3 hari misalnya di pintu masuk itu kemudian diminta karantina di daerah sisanya. Saya tidak terlalu percaya bahwa di daerah itu dilakukan karantina dengan ketat. Itu yang nanti akan menjadi pintu masuk dari masuknya varian-varian baru seperti new misalnya. Sekarang ada varian new yang memang belum sampai menjadi varian of concern ya. Masih varian of interest. Tapi itu kelihatannya. Kesadaran dari aparat juga harus ditegakkan. Pak Windu terakhir ini soal bagaimana kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan kita. Kalau nanti levelnya berkurang saya khawatir nanti juga istilahnya prosedurnya juga mengikuti tingkat levelnya kan. Nah apa yang Anda sampaikan kepada NAKES dan juga FASKES kita agar tetap preventif Pak dan antisipasi? Ya jadi kalau soal FASKES ya saya kira kita sudah punya pengalaman kemarin ya. Jadi memang sudah terjadi peningkatan kapasitas ya. Jadi saya tidak terlalu khawatir sebetulnya ya dengan kapasitas itu ya. Yang saya khawatirkan justru yang kalau ledakan itu terjadi di luar Jawa gitu. Kalau di Jawa saya kira kita sudah punya pengalaman ya. Jadi cukup, artinya kapasitas sudah cukup besar ya. Dan sekarang kondisinya sangat baik yaitu BOR hanya sekitar 22% untuk secara nasional. Dan di banyak tempat sudah di bawah 10% banyak. Nah jadi artinya itu tetap memang kita harus siap gitu. Tetapi yang paling penting itu hulu tadi ya. Protokol kesehatan ya kemudian testing dan tracing yang dilakukan oleh pemerintah ya itu betul-betul harus masif ya. Kemudian masyarakat jangan lupa protokol kesehatan dan apalagi sekarang kita sudah menggunakan platform peduli lindungi yang akan disebarluaskan di semua area publik akan dipakai itu. Dan itu adalah cara yang baik dan kita memang sudah on the track lah. Pemerintah sudah on the track ya, di dalam melakukan antisipasi ini gitu. Ya baik, baik Pak Windu. Ini harapan kita bersama yang penting kepatuhan kita pada protokol kesehatan harus dijaga ya. Pak Windu terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak Windu. Salam sehat Mas Donny. Sampai ketemu. Selamat menikmati.